Hengjo sadar hal ini tidak seharusnya terjadi Ia lalu melepas ciuman dari Sinyu dan bertanya apa yang sudah Sinyu lakukan Ia juga bertanya apa Sinyu sudah putus dari Nayeon Atau Sinyu tengah mempermainkannya Sinyu tidak bisa menjawab pertanyaan dari Hengjo Ia lalu bertanya apa selama ini Hengjo sama sekali tidak pernah tergoyahkan olehnya Menurut Hengjo, ia tidak akan pernah goyah karena hal tersebut tidak menyenangkan Hengjo langsung pergi dari sana karena jika ia terus bersama dengan Sinyu, ia bisa menjadi gila Sinyu bingung apa yang harus ia lakukan Ia juga bingung apa yang harus ia lakukan terhadap Nayeon yang menolak datang ke balai kota Kecuali Sinyu mengakhiri hubungan apapun itu bersama dengan Hengjo Sementara Hengjo kesal memikirkan apa yang barusan terjadi Ia menyesal karena sempat menutup matanya saat Sinyu menciumnya Lalu ia teringat saat Nayeon menamparnya Menurut Hengjo, ini sungguh tidak adil dan Hengjo tidak akan membiarkannya Ia lalu mengirim pesan kepada Nayeon yang pada saat itu sedang tidur bersama dengan Hyunsoo Lalu keesokan harinya, Nayeon menemui Hengjo Sebenarnya Nayeon agak takut karena ia mengira Hengjo akan membalasnya Tapi Hengjo bilang, ia memang ingin membalas tapi ia sedang menahan dirinya Dan di sana, Hengjo menceritakan semua kejadian mengapa ia dan Sinyu bisa bersama Namun sebelum itu, Hengjo ingin tahu kenapa Nayeon tiba-tiba menuduhnya menggoda Sinyu Nayeon lalu memberitahukan jika ia mendapatkan sebuah pesan dari seseorang yang mengirimnya foto Sinyu dan Hengjo Nayeon menyuruh Hengjo untuk hati-hati karena sepertinya Hengjo sedang diuntit oleh seseorang Setelah itu, di kantor Sinyu meminta Hengjo untuk segera menemuinya di atap Tapi Hengjo tidak berkenan Ia lebih memilih untuk bertemu Sinyu di kantor saja sekaligus membahas pekerjaan Hengjo berkata, ia sudah menjelaskan kepada Nayeon semua hal yang terjadi kepada mereka berdua Ia bingung kenapa Sinyu tidak bisa melakukannya Dalam masalah kali ini, Hongjo bingung Sinyu masih saja kepikiran dengan harga dirinya Sehingga mungkin terlalu malu untuk menjelaskan sendiri kepada tunangannya Tapi, Hongjo tidak menceritakan ciuman itu kepada Nayeon Karena menurutnya ciuman itu tidak berarti dan Hongjo akan melupakannya Lalu, mereka pun membahas pekerjaan Hongjo Di mana ada seseorang yang membuat rumah-rumah untuk kucing liar di jalanan Meskipun tidak mengganggu, tapi hal tersebut melanggar aturan Hongjo ingin Sinyu melaporkan kasus ini kepadanya melalui email ketimbang menghubunginya secara pribadi Malam itu, saat menunggu bis, Hongjo diajak Jae Gyeong untuk pulang bersama Di kesempatan itu, Jae Gyeong lalu mengajak Hongjo untuk pergi ke sebuah acara Dan acara itu harus membawa seorang pasangan Jae Gyeong ingin Hongjo pergi bersamanya Keesokan harinya, Sinyu membawa kotak kayu buku mantra ini kepada Nenek Dukun Ia bingung harus ia apakan kotak kayu itu Sementara, menurut Nenek Dukun, kotak kayu itu harus bersama dengan pemiliknya Dan pemiliknya adalah Hongjo Tapi Sinyu tidak bisa melakukannya, karena mereka berdua sedang jaga jarak Nenek Dukun itu lalu berkata, jika sebenarnya Sinyu dan Hongjo memang ditakdirkan untuk bersama Namun Sinyu tidak mempercayainya Dan masalah kotak kayu itu, menurut Nenek Dukun, sebaiknya dikembalikan ke tempat asalnya Nenek Dukun itu lalu memberitahukan Hongjo Agar ia dan Sinyu mengembalikan kotak kayu itu ke tempat ia ditemukan Yaitu di Gunung Onjo di rumah Dukun di tengah hutan Meskipun sebenarnya Hongjo tidak ingin lagi bertemu dengan Sinyu Tapi mau tidak mau, mereka harus menuruti kata-kata Nenek Dukun, jika tidak situasi bisa saja kacau Singkat cerita, mereka sudah sampai di tengah hutan Dan pada saat itu, tiba-tiba Hongjo terjatuh karena jalannya sedang licin Akibatnya, penutup kotak kayu itu membuka bagian yang lain yang sempat terkunci Dan tidak diketahui oleh mereka berdua Di dalam bagian lain dari kotak kayu itu ada sebuah buku yang ditutupi oleh jimat-jimat Rupanya, buku itu adalah buku mantra ilmu hitam yang setelah dibaca begitu menakutkan bagi Hongjo Sinyu lalu menyuruh Hongjo untuk tidak terlalu memikirkannya Dan lebih baik mereka berdua cepat-cepat menguburkan kotak kayu itu Saat itu, tiba-tiba terdengar suara-suara yang aneh Dan Hongjo ketakutan Hal semakin buruk pun terjadi di mana tiba-tiba ada sesuatu yang muncul Dan itu adalah boneka jerami yang digantung Di mana boneka jerami itu memakai baju piyama milik Hongjo yang telah menghilang Dan ada sebuah nama pada boneka itu Yaitu nama Sinyu Mereka pun langsung melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian Di mana ini adalah kasus pencurian dan juga aksi penguntitan Karena aksi tersebut, Sinyu lalu membeli alat kejut listrik dan semprotan untuk Hongjo Ini berarti Hongjo tengah dalam bahaya Ia juga mengecek kondisi rumah Hongjo di mana Hongjo sering lupa mengunci jendela rumahnya sendiri Menurut Hongjo, karena Jae Gyeong ada di bawah, ia mungkin saja bisa berteriak Dan juga Hongjo bisa taekwondo yang artinya ia bisa melindungi dirinya sendiri Tapi Sinyu tetap khawatir Ia sebenarnya ingin menjaga Hongjo namun Hongjo menolak Dan menurut Sinyu, ada satu cara untuk menyelesaikan permasalahan ini Mereka berdua harus berkencan Hongjo dan Sinyu memutuskan untuk pura-pura berkencan Agar memancing si penguntit itu keluar dari persembunyiannya Di hari weekend, Sinyu dan Hongjo pun pergi berjalan-jalan Mereka pun makan bersama sambil mata Hongjo terus waspada Siapa kira-kira yang menguntit dan memfoto mereka berdua? Hongjo mencurigai si pemilik kebun bunga yaitu Pakna Sementara Sinyu mencurigai Jae Kyung Menurutnya Jae Kyung adalah orang yang dapat lebih mudah mencuri piyama milik Hongjo Tapi jelas Hongjo tidak terima Menurutnya Jae Kyung bukan orang yang seperti itu Ia adalah pria yang manis apalagi jika poninya diturunkan Di tengah-tengah pembicaraan itu Tiba-tiba Sinyu bertanya apa Hongjo masih sering makan sendirian Hongjo pun memberitahukan jika rekan kerjanya perhatian kepadanya Dan itu semua berkat Sinyu Gara-gara Sinyu selalu dekat kepadanya Mereka jadi berpikir Hongjo sedang menggoda Sinyu dan berakhir ditolak lagi Menurut mereka, Hongjo bernasib sama seperti mereka berdua Makanya Hongjo sering diajak minum-minum Sinyu pun bercanda sebagai hadiah Jika Hongjo tidak dikucilkan lagi Ia pun minta traktiran Tapi Hongjo menolak Karena Sinyu adalah anak pemilik konstruksi Tanahnya luas Bahkan leluhurnya tercatat di dinasti Joseon Artinya Sinyu adalah orang kaya Mendengar hal tersebut Sinyu sadar Hongjo banyak mengetahui tentang dirinya Sementara dia tidak tahu apa-apa tentang Hongjo Sinyu ingin tahu apa Hongjo benar-benar tidak punya keluarga lagi Hongjo lalu menceritakan Jika ibunya meninggal setelah melahirkannya Dan ayahnya adalah anak tunggal Jadi ia tidak punya siapa-siapa Lalu mereka pun pergi berjalan-jalan di taman kota Mereka berdua bersenang-senang Sehingga hampir lupa Jika mereka berdua hanya berpura-pura kencan saja Namun Sinyu lalu berucap Jika perasaannya saat ini nyata Awalnya Sinyu memang mengira itu semua karena mantra cinta Tapi ternyata mantra itu gagal Berarti selama ini perasaannya itu nyata Dan sekarang ia sedang kacau Apalagi saat ia memandangi Hongjo Perasaannya semakin tidak karuan Dan ia sempat lepas kendali Hongjo lalu berucap Meskipun sebenarnya ia dan Nayeon tidak benar-benar berteman Tapi ia tidak mau merebut kekasih temannya Jadi lebih baik Sinyu tidak melakukan apapun Dan tetap seperti ini saja Sebagai Sinyu yang seorang pengacara tampan dan sukses Dan dirinya PNS biasa Setelah mengantar Hongjo pulang Ternyata Sinyu tidak langsung pulang ke rumah Ia menunggu Jae Gyeong pulang agar Hongjo semakin aman Sinyu bertanya dari mana saja Jae Gyeong beberapa hari ini Dan kenapa tidak terlihat Jae Gyeong beralasan ia sedang pergi dinas keluar kota Bersama dengan Pak Wali Kota Sinyu ingin di rumah Jae Gyeong dan juga Hongjo Dipasang CCTV Dimana Sinyu tidak ingin pencurian di rumah Hongjo terulang kembali Jae Gyeong langsung menolak Karena sama saja Sinyu tengah menuduhnya Berbuat hal seperti itu kepada Hongjo Ia lalu menyuruh Sinyu untuk tidak ikut campur lagi Di rumah mereka berdua Lalu Sinyu pergi ke kebun bunga milik Pak Na Tiba-tiba disana ada sekelebat orang yang keluar dari kebun Pak Na Tapi Sinyu tidak melihatnya Sinyu lalu menemukan jerami-jerami yang berserakan Ia curiga Jangan-jangan Pak Na lah yang membuat boneka jerami di hutan Lalu tiba-tiba Pak Na datang Melihat kedatangan Sinyu di tengah malam seperti ini Membuat Pak Na yakin kedatangan Sinyu bukan untuk membeli bunga Lalu keesokan harinya Sinyu ternyata tidak masuk bekerja Karena cuti sakit Hongjo agak khawatir Karena takut Sinyu kenapa-napa Tapi Ia harus bekerja dan pekerjaannya cukup banyak Malam itu Ia bahkan harus mengecek festival yang akan segera diadakan Tapi saat memotret hiasan-hiasan yang sudah dipasang untuk laporan Tiba-tiba lampu di tempat itu mati Hongjo yang sendirian di sana sangat ketakutan Dan tiba-tiba Ada nomor telepon yang tidak dikenal menelponnya Bahkan ketika diangkat Tidak ada suara di sana Entah mengapa Hongjo ingat dengan kata-kata Sinyu Jika Sinyu mencurigai Jae Kyung Hongjo langsung bergegas pergi dari sana Tapi Seseorang tiba-tiba mengikuti Hongjo Saking ketakutannya Hongjo pun terjatuh Dan terlihat dari kejauhan Bayangan hitam seseorang mulai mendekati Hongjo Terima kasih telah menonton! Terima kasih.